Koalisi Prabowo-Supianto semakin kuat pasca Demokrat memutuskan untuk bergabung. Saat ini, Koalisi Indonesia Maju milik Prabowo menjadi koalisi paling gemuk. Sejak Demokrat bergabung, KIM memiliki 261 kursi di DPR atau sekitar 45,39 persen. Sedangkan Koalisi Perubahan milik Anies Baswedan memiliki 167 kursi atau sekitar 29,9 persen. Sementara Koalisi Pendukung Ganjar berada di posisi puncit dalam hal perolehan kursi. Kubu Ganjar hanya memiliki 147 kursi atau 25,56 persen karena hanya diusung PDIP dan P3. Demokrat dinilai bisa memberikan kekuatan bagi Koalisi Indonesia Maju. Pengamat menilai dengan bergabungnya Demokrat ke KIM membuat Kubu Prabowo dan Anies menjadi yang diunggulkan. Kubu Prabowo dan Anies dinilai bisa memenangkan putaran pertama, sedangkan Ganjar tidak. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional Selamat Ginting pada Kamis 21 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa katanya Ganjar ribon ya. Tapi kenapa capres dari jagoan PDIP ini malah diprediksi tersingkir di putaran pertama gitu loh. Ya gak bahaya tah ini hitung-hitungannya atau seperti apa gitu. Nanti ini bisa miskalkulasi macem-macem gitu ya. Gila drah gak karu-karuan kalau pada kenyataannya dia tersingkir di putaran pertama. Aneh gak ya? Ini apa gak bikin gulung kuming bagi para relawan Ganjar yang sudah sejak lama itu bagi-bagi sembako, bagi beras, bagi macem-macem. Jatuh-jatuhnya eh malah tersingkir di putaran pertama. Dan wacana, narasi, isu, macem-macem. Bahkan ini juga dikemukakan oleh orang-orang PDIP sendiri ini menyadari gitu loh. Kemungkinan peluangnya Ganjar masuk di putaran kedua itu susah ya. Tersingkir di putaran pertama. Ini pemirsa ya. Padahal ya belum lama lah ya. Akhir Agustus itu para pengamat itu malah mengungkap bahwa ada tiga faktor elektabilitas Ganjar sebagai top of mind. Capres. Ini capres Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP sudah barang tentu. Perindo, P3, dan lain sebagainya ini ribon sebagai capres top of mind. Setidaknya itu dilihat dari hasil survei Litbang Kompas dan indikator politik Indonesia teranyar akhir Agustus itu. Pertama adalah belusukan yang selama ini sering dilakukan Ganjar katanya. Itu mulai terasa dan berbuah manis. Inilah pengamatan dari para pengamat yang ya spekulatif sekali. Belusukannya Ganjar di mana coba? Belusukan juga dibiarkan sama orang-orang. Makan mie ayam juga dibiarkan. Tidak ada orang mendekat. Mau lari-lari di Brebes atau lari-lari di Banyumas juga tidak ada yang peduli. Apalagi kalau di luar Jawa. Ini analisisnya memang agak aneh-aneh ini pemirsa. Faktor yang kedua adalah Ganjar telah bisa mengidentifikasi sebagai sosok penerus Presiden Jokowi. Kalau dia bisa berhasil sebagai sosok penerus Jokowi, malah justru bahaya. Karena reaksi dari publik sekarang ini apakah pro terhadap Jokowi? Apalagi dengan kebijakan-kebijakan persoalan lahan yang terakhir ini. Bagaimana rakyat dikorbankan di mana-mana. Terakhir ini di daerah Gorontalo kayak begitu. Kalau berhasil mengidentifikasi Jokowi sebagai sebuah faktor positif, ini menjadi aneh. Dan ketiga lanjutnya adalah mesin partai telah bekerja untuk sosialisasi Ganjar. Apa sih? Tetapi kan itu kata-kata ribun ini tidak menunjukkan indikasi yang cukup berarti. Bahwa Ganjar bisa hadir di forum-forum PDIP? Iya. Tapi pernah enggak Ganjar hadir di forum yang cukup kolosal dari P3 atau dari perindu? Enggak. Paling kalau di perindu kan masalah anzannya itu aja. Nah disinilah hampir bisa dikatakan kalkulasi dari para pengamat yang menyebut Ganjar mengalami ribun atau menjadi top of mind-nya itu patut diragukan. Yang benar itu adalah kenyataan-kenyataan yang sekarang mencemaskan PDIP itu sendiri. Bahwa capresnya Ganjar Pranowo diprediksi tersingkir di putaran pertama. Itu pemirsa. Itu mengapa hampir semua tokoh PDIP itu sekarang bicara tentang kemungkinan gabung dengan Prabowo. Dan kemungkinan siapa yang akan maju? Apakah Ganjar Pranowo jadi Cawapres? Kayaknya enggak deh. Mungkin malah Puan Maharani. Dan karena itu Puan Maharani oke aja mengembangkan wacana ini. Nah ini pemirsa ya. Nah pemilihan presiden 2024 diprediksi bakal berlangsung dalam dua putaran. Dan capres usungan PDIP diprediksi tersingkir pada putaran pertama. Kan aneh survei menempatkan Ganjar nomor satu atau nomor dua. Pokoknya gantianlah sama Prabowo. Masa diprediksi malah tersingkir di putaran pertama. Ya harusnya anis dong. Dan Pilpres 2024 diprediksi tiga calon dari tiga koalisi partai pengusung. Kalau ini prediksinya betul fenomenanya juga segitu. Ada juga pengamat yang ngojok-ngojoki predikat untuk narik golkar atau apa bisa koalisi. Tetapi enggak lah. Mau babak bundas kalau seperti itu ya terserah. Tetapi sangat tidak mungkin kalau yang terjadi itu. Nah bagaimana basis hitungannya? Basis hitungannya memang ada satu situasi atau momen ketika demokrat itu ditolak oleh PDIP dengan kata-kata jawab dulu lima pertanyaan ini. Dan itu sudah barang tentu ya Prabowo Subi. Eh siapa? Susilo Bambang Yudhoyono juga enggak pengen lah dipermalukan. Ngapain juga sampai harus segitunya kan begitu. Nah akhirnya kemudian putar balik dan akhirnya bersama dengan Gerindra. Gerindra menerima baik. Sehingga hitung-hitungannya dari perolehan suara. Tapi basisnya ini pemirsa adalah perolehan suara tahun 2019. Itu ya PDIP 19 persen. Siapa? P34 persen. Dan kemungkinan satu lagi atau beberapa partai kecil-kecil lah. Total mungkin 2 persen. Kalau itu utuh saja memang PDIP itu hanya sekitar 25 persen doang. Yang gemuk itu adalah Prabowo Subianto. Sampai 40 sekian persen. Betul gemuk. Hitung-hitungan di tahun 2019. Tapi apakah itu akan ada suaranya nanti di 2024? Gayanya berat juga. Perkesanannya sangat tinggi. Dulu kenapa umat Islam banyak memilih Prabowo? Itu karena lawannya itu Jokowi. Dua yang buruk. Ada yang terburuk, ada yang buruk. Yang dipilih Prabowo. Itu mindset publik dari umat Islam. Tidak ada capres yang menunjukkan tingkat islamisitasnya waktu itu ya. Bisa diandalkan. Karena itu ya terpaksa milihnya itu. Nah sekarang ada capres yang dikatakan oleh ulama-ulama dari Nahdiyin itu. Pak Yai-Pak Yai. Itu adalah santri semua. Anies Baswedan santri. Cak Imin apalagi. Dua-duanya cucu dan cicit pejuang Islam. A.R.Baf Sedan sama Hasim As'ari gitu loh. Oh terkenal semua. Jadi petanya kalau hanya didasaran pada hitungan dari kalkulasi perholian Pilpres 2019. Ya ini out of date. Ketinggalan zaman analisisnya seperti itu. Itu pengamat di Indonesia harus belajar lagi nih. Ya harus belajar lagi. Lihatlah antusiasme publik ketika Cak Imin bersama dengan Anies Baswedan. Suara umat Islam menyatu. Apakah ke Prabowo bagi para surveyor masih dianggap bahwa Prabowo ini sangat diminati di NU. Sangat diminati Muhammadiyah. Ya itu mungkin sebelum ada koalisi antara Cak Imin dengan Anies Baswedan. Dalam tiga minggu terakhir ini situasinya memang luar biasa. Dan inilah yang membuat koalisi istana itu baik Gerindra maupun PDIP itu cemasnya bukan main. Apa bukti kecemasan itu? Bukti kecemasan itu adalah ketika mereka mulai menyadari bahwa terjadi gelombang baru tsunami kebangkitan dari politisi Islam ini. Para kiai naik gunung memberikan penceramah sampai ke pelosok-pelosok. Dan itu menghasilkan dukungan yang luar biasa. Yang kedua adalah gagap mereka dalam satu hal. Apa itu? Mencari capres. Eh mencari cawapres bingung. Nanti nunggu waktu ini sudah mengerucut dua nama. Ini satu nama. Sudah satu nama enggak diumumkan juga. Kenapa pemirsa? Ya karena ketakutan itu. Sama kesulitan juga dialami oleh Prabowo Subianto. Kalau misalnya katakanlah enggak jadi gabung dengan PDIP. Apakah dengan ngangkat Erlangga Hartarto merasa cukup aman? Atau Gibran? Atau Erik Thohir? Berat semua. Ini problem-problem yang tampaknya menakutkan. Dan itulah karena kepenatan yang ada itu tercermin dalam wajah-wajah itu. Walaupun dalam acara kemarin yang digelar di Partai Demokrat itu, suasananya seperti itu. Agak meriah lah karena lampu dan lagunya AHY. Ya Tuhan berikan aku presiden yang baik hati gitu ya. Yang mencintai rakyat apa adanya. Apa Prabowo itu yang dimaksud? Atau Ganjar Pranowo. Para netizen mengatakan itu adalah Anies Baswedan. Kayak-kayak begitu pemirsa. Jadi kita lihat saja dan beberapa pihak juga ingin melihat sampai akhir bulan September ini. Apa yang terjadi dengan pergolakan di koalisi istana itu. Apakah malah Ganjar disingkirkan diganti dengan Puan Maharani? Ini juga suatu opsi. Karena daripada ngapain juga menjadikan Ganjar Cawapres? Mendingan untuk terahnya Soekarno menjadikan Puan Maharani menjadi Cawapres. Menang atau kalah itu PDIP masih berada dalam genggaman partai keluarganya Bung Karno. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.